Fahad Abbas dibuat geram oleh pernyataan praktisi hukum Herwanto CS yang pro terhadap Novi Antipratiwi yang menuding Agus dan kuasa hukumnya terancam menghadapi permasalahan hukum sangat serius jika Agus tidak menjalani pengobatan untuk menyembuhkan matanya, sementara uangnya telah tersedia yang kini ada di rekening yayasan milik Novi. Jadi, praktisi hukum Herwanto CS menyarankan Agus untuk membatalkan langkah hukum dan lebih memilih pengobatan yang menjadi kebutuhan arjennya saat ini. Fahad Abbas seakan menanggapi pernyataan praktisi hukum Herwanto dengan garang dan menudingnya juga praktisi hukum lainnya yang tidak pro Agus sebagai orang yang tidak punya rasa kemanusiaan. Apa pula tanggapan Fahad Abbas atas langkah Novi yang kemarin muncul dan angkat bicara di hadapan publik sembari menangis? Apa pula yang membuat pegiat sosial media merasa geram terhadap Novi? Dan apa landasan dibalik pernyataan praktisi hukum Nikolas Kili-Kili bahwa uang donasi yang sudah masuk ke rekening Agus adalah milik Agus? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Geger Novi Antipratiwi akhirnya angkat bicara sembari berderai air mata sedih lantaran secara beruntun dipolisikan pihak Agus Salim yang didampingi tim kuasa hukum Fahad Abbas. Hal itu disusul pernyataan Herwanto selaku praktisi hukum dan kuasa hukum Novi yang mengomentari terkait pilihan Agus Salim yang telah menyeret kisruh donasi 1,5 miliar rupiah ini kerana hukum. Bagi Herwanto langkah Agus dan kuasa hukumnya tersebut justru akan merugikan Agus lantaran akan menghalangi apa yang seharusnya dan paling mendesak dilakukan Agus saat ini yaitu menjalani pengobatan. Tak hanya itu, Herwanto juga memperingatkan Fahad Abbas sebagai kuasa hukum Agus jika proses hukum ini dilanjutkan maka hanya akan ada beberapa pilihan untuk Agus yaitu kemungkinan ia tidak akan sembuh karena tidak bisa menjalani pengobatan sementara uangnya sudah tersedia. Jika Agus tidak memilih pengobatan atas dirinya, maka menurutnya Agus dan tim kuasa hukumnya yaitu Fahad Abbas justru akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Apalagi Herwanto mengklaim bahwa Novi saat ini didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau sampai nanti Agus, pada akhirnya tidak dapat penyembuhan sementara ada uang yang tersedia untuk pengobatan ada orang menawarkan juga untuk mencabut LPI, ada tawaran uang dan pada akhirnya Agus tidak dapat pengobatan dalam rangka penyembuhan yang bertanggung jawab adalah orangnya sekitarnya. Sekali lagi kita akan menghubungkan pertemuan sama Novi, langkah-langkah hukum apa, apa yang kita lakukan nanti. Nah ini untuk mencegah ya, untuk mencegah, untuk mencegah ada serangan balik menurut saya sudah lah. Hentikan atau dia menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Termasuk pesan saya buat Agus, ya Agus kan sudah dewasa ya. Walaupun dia dibisik-bisikin, seharusnya Agus bisa berpikir jernih. Bisa memperimbangkan untung dan ruginya. Karena apa? Agus harus intropeksi diri, tahu menempatkan diri. Kondisi Agus sekarang butuh penyembuhan. Jadi berpikirlah jernih untuk kesembuhan. Kalau santanya Agus hanya mendengarkan kiri dan kanan, hanya mengikuti ego, percayalah. Agus tidak bisa sembuh dan akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Saya sarankan, segini lho. Agus ini menurut saya pandangan saya tidak pantas menghadapi permasalahan hukum. Karena kondisinya, kondisi Agus ini mohon maaf nih. Dia tidak bisa melihat bagaimana dia dihadapkan dengan permasalahan hukum. Apalagi nih, mohon maafnya ya, Agus pasti tahu hampir ya seluruh masyarakat Indonesia ini mengucat dia. Sebenarnya, tanpa Nopi dipreskon, Nopi ini sudah didukung oleh banyak orang. Sedangnya dia berani preskon nih. Semakin besar orang dukungan sama si Nopi. Nah kalau seandainya Agus tidak bisa, apa namanya ini, intropeksi diri, makin habis dia. Seakan merespon pernyataan praktisi hukum yang pro-Nopi Yanti Pratiwi tersebut, Farhad Abbas dengan tegas dan tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa rekan-rekan sesama advokat yang kini membela Nopi Yanti Pratiwi sudah bukan temannya lagi. Ketegasan Farhad tersebut diambil lantaran di matanya sikap para sesama advokat ini dinilainya memperlihatkan bahwa mereka tidak sayang dengan Agus yang kini kehidupannya sudah terancam buta secara permanen dan sudah tak berdaya dengan hidupnya selain berharap belas kasihan dari sesama. Dan para advokat yang masih normal ini diklaim Farhad tampak dengan gesit dan sigap serta garang membela Nopi dan ditudingnya tidak punya rasa kemanusiaan. Siapapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya, yang teman saya, yang berlawanan dengan saya, sudah saya tidak anggap teman lagi. Karena mereka saya anggap tidak sayang dengan manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal, saya masih anggap mungkin saya ingin mengetop. Tapi kalau sudah lawan orang buta, saya tidak akan menyerang saya, berarti saya tidak perlu berteman dengan saya lagi. Karena teman saya adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan. Farhad Abbas juga menduga bahwa sikap Novi selama ini bukannya berpihak kepada Agus, melainkan berusaha memojokkan Agus di hadapan netizen yang tak henti-hentinya menghina Agus. Dengan memposting kembali postingan dan komentar hinaan dan cacimaki dari netizen di akun sosial media pribadi Novi. Yang disayangkan adalah aksi tersebut terus berlanjut ketika seluruh uang donasi sudah ditransfer ke rekening yayasan milik Novi. Hal itu dilakukan di tengah kondisi Agus kini yang sudah sangat memprihatinkan pasca menjadi korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya dan kini terancam buta permanen. Hal inilah yang membuat Farhad juga merasa geram akan sikap Novi termasuk para netizen yang menghina Agus selama ini dan akan terus mengambil sikap untuk membela Agus di hadapan hukum dan juga siapa saja. Jangan berpikir Novi ini lama membantu orang bukan itu persoalannya persoalannya yang terjadi ya kalau Novi benar Agus salah kan uangnya ada uang 1,3 miliar ada di Novi ya ya tinggal luruskan ini tidak komentar komen jelek orang dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower tiba-tiba ya malu kemudian dilibatkanlah bapaknya di wawancara eh yang punya uang itu kan Agus ya kalau memang agak telat dikit ya wajar orang buta tunggu dia sembuh atau tinggal dibilang aja Agus ini uang yang dipakai ya terus gantung kalaupun Agus mau habis itu uangnya kenapa? yang rugi siapa? emang dipidana? yang dipenjara Novi? enggak kan? ya kalau misalnya kalian mengatakan nanti gak dipercaya lagi loh masa uang ditransfer ke Agus Agus yang gunakan Novi yang gak dipercaya? justru kalian siapa yang gak percaya Agus kalian buat sehingga Agus gak dipercaya? nah muncul selama ini kalian ngurus balita ngurus ODGJ mereka gak bisa komplain sekarang Agus manajer ada pengecara pembela kaum lemah Farhad Abbas ya pusing lah kalian menghadapi kita mengejutkan geramnya Farhad Abbas pada praktisi hukum yang membela Novi Antipratiwi lantas apa pula yang membuat pegiat sosial media Tengku Zanzabela merasa geram terhadap Novi? Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscriber di Youtube sukses selalu dan all the best oke Sikap Novi Antipratiwi yang menguber-uber uang donasi 1,5 miliar untuk Agus Salim membuat pegiat sosial media Tengku Zanzabela merasa geram padahal berdasarkan video pengakuan Novi saat di podcast Denny Sumargo bahwa lebih dari 3 hari uang donasi untuk seseorang jika masih dikirim donatur otomatis masuk ke yayasan miliknya guna keperluan operasional yayasan dipertanyakan Tengku karena itu Tengku meminta pihak terkait agar segera mengaudit yayasan milik Novi apalagi karena dari beberapa hari lalu Novi selalu mempersoalkan terkait langkah Agus menggunakan uang donasi tersebut yang ditudingnya tidak sesuai dengan kebutuhannya padahal kini posisi uang donasi tersebut sudah berada di rekening yayasan milik Novi dalam konteks kemanusiaan memang gak cocok apa yang dilakukan Novi itu masalahnya uang 1,3 M itu sudah diserahkan ke yayasan si Novi dari pihak Agus uang yang dipakai Agus sekitar 200-an itu sudah diganti oleh Bank Densu udah kan, udah komplitkan uangnya terus apalagi gua punya video 4 hari yang lalu dia bahkan dia komal dimana-mana menjelaskan uang itu diperuntukkan itu untuk ibunya untuk membayar hutan ya kalau uangnya aja udah sama lu lantas apalagi yang lu ributin gitu sekarang yang paling tepat itu adalah mengaudit uang itu kemana mengaudit uang yayasan lu kemana donaturnya siapa saja dan untuk apa uang-uang itu ada video lu sama Bank Densu ini agak aneh dan perlu banget diaudit karena setelah dari 3 hari lu tutup donasi untuk nama-nama yang lu sebutkan untuk donasi itu kan uangnya masuk ke rumah yayasan Zanzabella juga mempertanyakan pernyataan Novi yang pernah menyebutkan bahwa jika donasi sudah ditutup setelah 3 hari uang yang ditransfer ke rekening yayasan oleh donatur akan digunakan untuk biaya operasional lantas menurut Tengku jika demikian perlu ada keterbukaan dari pihak yayasan yaitu Novi untuk apa saja uang tersebut digunakan baik untuk memberi makan ODGJ ataupun untuk fasilitas orang-orang yang dibiayai kebutuhannya di yayasan tersebut seberapa banyak uang tersebut digunakan itulah gunanya kenapa ia mendesak yayasan milik Novi segera diaudit seberapa banyak uang yang terkumpul setelah 3 hari untuk apa uangnya operasional kan ODGJ butuh makan emang makannya ODGJ berapa lu kasih mereka fasilitas apa saja nah itu kemudian harus dipertanggungjawabkan jadi sekarang kalau lu keluar-keluar seolah-olah hanya Agus yang pantas untuk diaudit padahal uang udah dikasih ke lu jadi poinnya disini adalah yang pantas untuk diaudit itu si Novi mengejutkan pegiat sosial media tengkut Zanzabella geram dan minta agar yayasan milik Novi Yanti Pratiwi segera diaudit lantas seperti apa pula pandangan Nikolas kili-kili terkait uang donasi yang sudah masuk ke rekening milik Agus benarkah itu sudah sah menjadi milik Agus Pemirsa Intense Investigasi jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di Youtube Channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi Hai aku Feby Marsalia mau nginget tingin jangan lupa saksikan Intense setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari dan jangan lupa juga di like, komen dan subscribe bye bye menangkapi kisruh uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim korban penyiraman air keras pakar sekaligus praktisi hukum Nikolas Kili Kili menegaskan bahwa uang yang sudah masuk ke rekening milik Agus adalah hak Agus secara normatif Agus berhak mengalokasikan uang tersebut untuk keperluan apapun ia kehendaki apalagi sebelumnya tak ada perjanjian tertulis terkait persyaratan penggunaan uang donasi tersebut secara spesifik jika Novi belakangan menuntut macam-macam terhadap Agus terkait penggunaan uang donasi tersebut harusnya itu dibicarakan di awal dan itu harus jelas karena hukum tak mengenal asumsi jadi harus ada perjanjiannya di atas kertas sehingga ketika misalnya sudah ada perjanjian lalu Agus melanggar perjanjian tersebut maka Novi berhak untuk menarik kembali uang tersebut ke rekening yayasan miliknya tapi kalau tidak ada hitam di atas putih maka langkah Novi menarik uang tersebut di nilai Nikolas tidak tepat kalau saya melihat secara hukum ini saya melihat secara normatif saya tidak memihak ke Novi juga tidak memihak ke Agus tetapi secara hukum uang yang sudah diberikan kepada Agus itu tidak bisa ditarik kembali apalagi pihak transfer melalui transfer sudah masuk ke rekening dia sudah diberikan mau ditarik lagi tidak bisa kenapa? karena itu sudah menjadi haknya si Agus kecuali ada satu perjanjian ketika Novi mau mentransfer uang atau memberikan donasi itu ada satu perjanjian yang dibuat Agus saya kasih uang ini untuk berobat mata kamu ya kalau seandainya kamu pergunakan ini bukan untuk berobat mata kamu dan kamu salah menggunakan uang ini kamu malah pakai beli emas, beli tanah, beli rumah bagi-bagi uang ini ke orang lain maka saya minta maaf uang ini saya harus tarik kembali karena mungkin Novi kan dia menjaga juga nama baik dia ya karena dia yang meminta uang ini makanya dia ingin supaya jangan sampai nama yayasan dia jelek kan seperti itu tetapi kalau bicara soal undang-undang uang yang sudah dikasih ke Agus itu gak bisa ditarik lagi karena gak ada perjanjian yang barusan saya ngomong harusnya ada pembicaraan di depan dan hukum itu harus jelas hukum positif itu tidak mengenal asumsi jadi harus ada hitam di atas putihnya harus ada perjanjiannya sehingga ketika misalnya sudah ada perjanjian terus Agus melanggar perjanjian itu Novi berhak untuk tarik kembali uang itu nah ini ada dua sisi pandangan yang berbeda ini di sisi lain Agus merasa bahwa nama baik saya dicemarkan nih makanya dia lapor tentang pencemaran kan gitu di sisi lain Novi juga menjaga image-nya dia sebagai seorang youtuber yang sudah punya nama kemudian dia melihat bahwa kok siakan-akan gue ini dikerjain nih gue udah minta bantuan minta bantuan ke donasi-donasi untuk membantu si Agus malah si Agus menyalahgunakan uang ini tapi kalau dari sisi undang-undangnya uang ini mau dikembalikan itu udah itu gak bisa karena sudah jadi haknya si Agus apapun itu caranya demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus intens investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari pada Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax